Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sesi kelima tentang cara membaca skema HP tadi ada pertanyaan tentang warna-warna jalur pada skema ya ada yang berwarna merah ya ada yang berwarna biru ada yang berwarna coklat ada yang berwarna hitam ya fungsi-fungsinya seperti apa untuk jalur berwarna hitam ini adalah jalur data ya baik itu data input ataupun data output seperti ini jalur data untuk membarna coklat itu adalah jalur power atau jalur distribusi power ya seperti ini jalur tegangan Quirex 1,8 jalur coklat dan untuk jalur pink ini adalah jalur clock ya seperti ini ini adalah jalur clock yaitu untuk mesinkron-kron clock ya antara dua buah IC ya seperti ini jalur clock punya seperti ini ya Coba kita analogikan musik ya kalau pianonya itu main di dua ketukan lalu Hai gendangnya itu main di 1,5 ketukan ganda nyambung kan jadi fungsi clock ini untuk menyamatkan ritme antara dua buah IC atau dua buah komponennya komponen-komponen besar menurut saya ya seperti IC WTR transceiver dengan IC CPU atau dengan IC power ya seperti ini ada di sini ya seperti ini ini adalah jalur clock ya yang menuju ke NFC ini RFIC clock BB ini menuju baseband pada CPU dan PMU ini menuju ke IC power clock ya dan ada jalur merah ya yaitu jalur tegangan jalur tegangan jalur merah ya jalur merah ini adalah jalur transceiver atau jalur yang keluar dari sebuah IC jalur transmit atau jalur pengiriman sedangkan yang warna biru ini adalah jalur receiver ya jalur receiver jalur penerimaan seperti itu Coba kita lihat tentang jalur in membedakan jalur in dan jalur out ya kita tinggal lihat di panah seperti ini jika panahnya menghadap ke IC ini berarti jalur in baik itu jalur warna hitam coklat pink merah ataupun biru itu semuanya sama ya di ini ini jalur in ya masuk ke IC ini ya kita lihat panahnya saja sedangkan untuk warna jalur yang merah dengan biru ini ini adalah jalur transmitter dan jalur receiver ya seperti itu jadi ada hitam coklat pink merah biru ada enam ya dan jalur lainnya yaitu jalur gabungan antara pin receiver dan pin jalur receiver dan jalur transmitter tegangan seperti itu oke untuk jalur pada yang masuk atau keluar dari IC ini ada beberapa kombinasi yaitu jalur receiver jalur data dan jalur tegangannya seperti ini ini ada jalur ada jalur receiver ada jalur tegangan dan jalur data dan ada juga yang hanya jalur receiver dan jalur transmitter saja ada dengan kombinasi juga jalur data ya jalur tegangan jalur receiver ataupun transmitter dan jalur transmitter saja seperti itu jadi ada beberapa kombinasi contoh disini pada airpon ya hanya ada dua buah jalur jalur ya ini jalur transmitter saja jalur receiver saja untuk 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 mic ya untuk airpon seperti itu jadi itu kombinasi-kombinasi jalur ini ya jalur data dan jalur tegangan saja jadi dilihat pada skema itu seperti apa apakah pada IC itu ada jalur warna biru warna merah hitam coklat ataupun pink ya lihat kombinasinya seperti itu untuk tipe-tipe pada jalur data ya untuk jalur yang warna hitam ini ada beberapa tipe beberapa tipe ya yaitu ada yang menggunakan protokol iwim seperti ini ada yang menggunakan protokol SDC ada yang menggunakan protokol i2c ada yang menggunakan protokol spi dan pada IC power ada yang menggunakan spmi ya Hai seperti itu untuk tipe-tipe komunikasinya komunikasi data pada jalur hitam dan untuk tipe pengiriman ya untuk jalur receiver ataupun jalur transmitter jalur data atau yang lainnya itu ada jalur analog dan jalur digital ya ini untuk Hai ini ini adalah jalur analog karena ini sinyal analog yang dikirim seperti ini sinyal analog yang dikirim sedangkan dan ini adalah sinyal jalur sinyal data digital karena bedakan saja nanti ini Oke mungkin itu ya pembahasannya jika ada pertanyaan lagi silahkan dikomen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton